Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini saya bisa memberikan informasi terbaru Untuk sahabat lapakanik semua Dimanapun kalian berada Yang mungkin lagi cari-cari Alat rebana hadro Dengan kualitas terjamin dan bergaransi resmi Tentunya langsung dari tangan pertama Yaitu di pusat produksi Rebana Jepara Nah di depan kalian ini merupakan Full set rebana hapsi Versi ukiran premium Nah disini yang paling saya suka itu Kalau tampilan ini Kalau nge-review ini Basnya ini sudah menggunakan Bas CPR sarang tahun Jadi tampilannya itu lebih ramping Dan lebih berkelas gitu ya Jadi kelihatannya seperti ini Bisa kalian lihat sendiri Nah nanti saya akan Coba terangkan kepada kalian semua Mengenai detail spesifikasinya Sehingga nanti ketika kalian ingin pesan Kalian itu sudah tahu Kira-kira komponennya ada berapa Kemudian fasilitas yang didapatkan apa Harganya berapa Hingga bagaimana cara pemesanannya Nah yuk simak videonya sampai selesai Oke baik sahabat semua Jadi sesuai yang tadi di opening tadi ya Bahwa ini merupakan full set hapsi ukir premium Nah disini total lengkapannya itu Ada 9 komponen utama Yang pertama ada 1 buah bas hapsi Kemudian ada 4 buah banahadro Ada 1 darbuka cor aluminium Ada 1 tung tamstil mika Dan ada 2 buah keprak Totalnya ada 9 komponen utama Ini sudah lengkap dengan tasnya Jadi tasnya itu masing-masingnya Misalkan bas ini ada tasnya Tung juga ada tasnya Keprak ada tasnya Hadro juga ada dan terbuka juga ada Jadi ini sudah komplit semua Kalian gak usah khawatir Kalian gak perlu nanyain lagi Mas itu sudah termasuk tasnya belum? Mas itu sudah termasuk aksesorinya belum? Itu sudah masuk semua Jadi ketika kalian pesan itu Itu sudah komplit ya Oke sahabat semua Saya akan terangkan satu persatu Mengenai detail spesifikasinya Silahkan tonton sampai habis Dan jangan lupa pahami Misalkan nanti kalian ada pertanyaan lebih lanjut Isi saja di kolom komentar di bawah video ini Nanti insya Allah saya akan coba bantu jawab pertanyaan kalian Baik sahabat semua Yang pertama itu ada 1 buah bas hapsi Nah ini nih Saya itu lebih Kok lebih seneng ya Dengan tampilan bas hapsi model chapter seperti ini ya Gak tau kenapa mungkin dari tampilannya itu Agak ramping gitu ya Ramping kemudian ada variasi lubang-lubang Seperti sarang tawun seperti ini Nah ini tampilan dari belakangnya ini Jadi ini itu pesanan dari Majlis Al Amin Selawi Tegal Jawa Tengah Ini beliau Meminta request warna hitam List gold dan Ukirannya itu Al Amin Seperti ini Arab ya Ada variasi bintang-bintang NU juga Ini tampilan belakangnya Untuk bas sendiri ada aksesoris yaitu ada 2 buah stick bas seperti ini Bahan stainless Kemudian di belakangnya ada 1 buah holder mic bas Jadi ini fungsinya untuk menaruh mic ketika nanti mungkin kalian itu pentas Di acara-acara yang menggunakan sound atau mic Ini tinggal taruh disini nanti suara basnya akan lebih enak Saya akan putar ya Saya akan putar Oke ini kita lihat dulu deh Ini tampilan sampingnya seperti ini Tuh Oh iya untuk dudukannya juga ini Kita pakai yang kuat ya Jadi walaupun ketika ditabuh boyang-boyang seperti ini Ini itu gak masalah Tapi tetap kuat ya Nanti misalkan patah ataupun Gimana juga kita kasih garansi Nanti bisa diganti dengan yang baru Nah sahabat semua Ini di depannya ukurannya Ukuran standar yaitu diameter 40 cm Atau micanya ini sekitar 16 inci Nah kebetulan pemesannya Dia request menggunakan mica 4 bit warna hitam Seperti ini nih Bisa kalian lihat sendiri ya Untuk mica sendiri Produksi kami atau produksi lapakanik itu Punya beberapa variasi mica Dari mulai mica warna hitam ini Kemudian mica warna putih Dan mica warna bening transparan Nanti untuk mica kalian bisa sesuaikan aja Dengan kebutuhan Atau dengan kesukaan warna Majelis kalian Nah ini untuk bassnya ya Untuk menyetel suara bass Gimana caranya mas? Caranya gampang Jadi dari sini kan suara standar Kita kasih setelan suara standar seperti ini Ini suara standarnya dari sini seperti itu Misalkan suaranya kurang cocok Kalian setel aja Menggunakan Melalui baut-baut yang ada disini Kurang lebih sekitar ada 6 Nanti kalian bisa kencangkan atau kendorkan saja nih Seperti ini bautnya Tuh ya Seperti ini oke Kemudian Komponen berikutnya itu ada Empat buah rebanahadro Oke nah sudah fokus Ada empat buah rebanahadro Untuk rebanahadro sendiri Ukurannya standar yaitu diameter 30 cm Bisa kita lihat seperti ini Yang dimaksud ukuran diameter 30 cm itu disini ya Jadi lingkarannya ini Lingkaran diameter 30 cm Kemudian untuk kulitnya kita menggunakan kulit kambing betina Untuk bagiannya kita pakai yang bagian punggung Jadi kulit kambing betina bagian punggung Ciri-cirinya Bisa kalian lihat Kalau bagian punggung itu Kayak ada garis disini Di tengahnya nih Ada garis seperti ini Ini itu ciri-ciri dari kulit kambing betina bagian punggung Yang lain juga sama Otomatis di Bagian tengah Ada garis seperti ini Tuh Yang ini juga sama Tuh ada garisnya juga Kita kulitnya benar-benar pakai yang bagus Sehingga ini juga bersih dan original Nah kalian gak usah khawatir lah Terkait kualitas Karena memang Produksi lapakanik itu Sangat cocok Jika memang kalian Ingin mendapatkan kualitas yang bagus Bukan kualitas yang asal jadi Ataupun yang Abal-abal gitu ya Nah saya ingin Perlihatkan untuk kalian Jadi Untuk hardrow ini Tempat ukirannya itu Ada tiga sisi Satu Kemudian Dua Dan Tiga Nah ini itu Bisa di custom Sesuai dengan kebutuhan Majlis kalian Misalkan nama majlis kalian itu Ada Berapa kata ya Ada dua kata Misalkan Jadi bisa disini Misalkan disininya Majlis Tangalim Solawat Kemudian disininya Nama majlis kalian Misalkan Rodotolibin gitu ya Kemudian baru disininya Ukiran bunga Itu bisa Tapi misalkan satu Itu ya Jadi seperti ini Cuma ada satu Nama majlisnya Yang lainnya Variasi bunga khas Jepara Nanti kalian sesuaikan aja Dengan majlis Nama majlis kalian Masing-masing ya Untuk Kencar kuningan Oh iya lupa Untuk kencar kuningannya Kita pakai yang tebal nih Teman-teman Jadi Kenapa kita pakai yang tebal Karena agar Tidak terlalu Bersuara berisik ya Kalau yang Tipis itu Biasanya ketika dimainkan itu Agak Cering-cering-ceringnya itu Terlalu keras gitu ya Tapi kalau yang Tebal Yang lumayan Harganya lumayan itu Memang Agak nanti Tidak terlalu Tidak terlalu kenceng Suara Cerk-cerk-cerknya itu Jadi lebih Meredam gitu ya Ini semuanya sama Ciri-cirinya itu Warnanya gold Seperti ini nih Kalau yang biasanya Yang tipis Yang murah Yang lebih murah itu Itu warnanya agak Keputi-putihan Seperti coin gitu ya Coin putih Yang coin logam putih itu Nah Itu untuk Hadronnya Kemudian Ada Satu darbuka Ini darbukanya Semenjak kita Mengawal di tahun 2021 Alhamdulillah Produksi lapakanik itu Sudah Upgrade ke Darbuka Bahan cor Aluminium Semuanya kita pakai Bahan cor Bukan kayu lagi Mungkin sahabat semua Yang memperhatikan Produksi lapakanik Di video-video sebelumnya Kita masih pakai kayu Tapi alhamdulillah Di tahun ini Kita sudah Freak Sudah sepakat Menggunakan Bahan cor Aluminium Seperti ini Ini buktinya ya Ini disebut Darbuka Cor Motif Untuk ukurannya sendiri Ukuran 83 Per 4 in Menggunakan Mika Powerbit Warna hitam Nah Sama disini juga Bisa Menyetel suara Jadi kita itu Sudah sediakan Kunci L Untuk menyetel Suara darbuka ini Misalkan nanti Suara darbukanya Kurang cocok Dengan Keinginan Kalian Atau Harapan kalian Untuk Mikanya Sama Seperti Bas tadi ya Ini kita Sediakan Ada Mika Warna Putih Ataupun Mika Warna Bening Nanti Kalian Konsultasi Aja Melalui Whatsapp Ketika Memang Ingin Menentukan Mika Dan Buka Oke Kemudian Apalagi ya Kemudian Ada Dua Buah Keprak Ini Dua Buah Keprak Ukurannya Sama Jadi Ukuran Keprak Diameter 23 cm Disini Menggunakan Kulit Untuk Keprak Ini Memang Yang Bagus Pakai Kulit Jadi Kita Masih Bertahan Di Kulit Untuk Variasi Ukirannya Ada Dua Satu Ukiran Bunga Dan Satu Ukiran Apa Namanya Nama Majlis Al Amin Seperti Ini Oke Ini Juga Sama Nanti Di Akhir Video Kalian Bisa Tonton Sendiri Atau Di Video Yang Lainnya Nanti Kalian Bisa Tonton Seperti Apa Suara Standar Dari Produksi Oke Ini Keprak Dan Yang Terakhir Yaitu Tung Mika Stel Kenapa Kita Ganti Tadinya Tungnya Pakai Yang Kulit Sekarang Kita Pakai Yang Mika Stel Kenapa Agar Suaranya Bisa Lebih Mudah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Jadi Yang Namanya Stel Suara Ini Suara Standar Dari Sini Yang Seperti Ini Ini Itu Bisa Dirubah Misalkan Terlalu Kendor Terlalu Kencang Kalian Bisa Stel Melalui Baut Baut Ini Oke Itulah Salah Satunya Terus Suaranya Lebih Nyaring Kalau Di Sound Suaranya Lebih Nyaring Dibandingkan Yang Menggunakan Kulit Nah Itu Yang Disebut Full Set Hapsi Ukir Premium Oke Sahabat Semua Jadi Itulah Kelengkapan Mengenai Full Set Hapsi Ukir Premium Untuk Majelis Kalian Yang Mungkin Pengen Tanya-tanya Lebih Lanjut Seputar Full Set Hapsi Ini Monggo Silahkan Bisa Tentukan Dulu Request Warnanya Pengen Apa Jadi Warna Ini Bisa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Warnanya Boleh Warna Hitam Warna Hijau Warna Putih Warna Gold Dan Silahkan Cari-cari Warna Yang Menurut Kalian Itu Bagus Selain Warna Juga Kalian Bisa Request Ukir Nama Dan Logo Madris Kebanggaan Kalian Nanti Kita Akan Bantu Ukirkan Disini Untuk Ukirannya Terserah Mau Nama Latin Ataupun Nama Arab Itu Gratis Tidak Ada Tambahan Biaya Sama Sekali Oh Satu Lagi Untuk Bahannya Kita Fokus Di Bahan Yang Memiliki Kualitas Baik Untuk Jangka Panjang Yaitu Kayu Mahoni Dan Kayu Nangka Kalian Tentukan Saja Mau Mahoni Atau Kayu Nangka Perbedaannya Biasanya Kalau Kayu Mahoni Agak Berbobot Namun Kayu Nangka Agak Lebih Ringan Cuman Kalau Dari Isi Proses Memang Menggunakan Kayu Nangka Ini Lebih Cenderung Lebih Lama Dibandingkan Menggunakan Kayu Mahoni Nah Itulah Review Atau Keterangan Lengkap Mengenai Full Set Hapsi Ukiran Silahkan Menurut Kalian Gimana Untuk Full Set Hapsi Ini Apakah Cocok Digunakan Majlis Kalian Atau Misalkan Kalian Pengen Versi Polosan Saya Sudah Menyertakan Video Polosannya Tentang Review Full Set Hapsi Polos Kalian Bisa Cek Di Video Sebelumnya Saya Sudah Upload Juga Monggo Dirembuk Dengan Majlis Kalian Cocok Cocoknya Pakaian Versi Polosan Atau Ukiran Nah Untuk Lebih Lengkapnya Mengenai Harga Dan Cara Pemesanannya Kalian Bisa Langsung Cek Deskripsi Di Video Ini Saya Sudah Sertakan Secara Detail Dari Mulai Rincian Kompore Bahannya Dan Terakhir Itu Ada Harga Serta Kontak Pemesanannya Monggo Dilihat Di Video Ini Nanti Kalian Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Monggo Kita Langsung Lihat Seperti Apa Suara Standarnya Dari Full Shed Hapsi Ukiran Premium Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati